Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Dalam pemusatan latihan di Jakarta, Sintayong memanggil setidaknya 9 pemain berposisi tengah Para gelendang di beberapa posisi ini akan mengisi line up cukup vital termasuk posisi playmaker Posisi ini identik dengan satu pemain tengah yang menjadi tumbuhan pemain Dengan berada di belakang para penyerang atau sedikit lebih ke bawah Mereka akan membuka ruang dan membangun skema permainan tim Di timnas Indonesia yang sedang menjalani TC kali ini Setidaknya ada 4 pemain yang berpotensi mengisi peran seorang playmaker Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya Evan Dimas Kemampuan yang paling terlihat adalah selalu mendominasi permainan tengah Karena ia mampu membawa bola dengan baik lawan kesulitan merebut bola darinya Evan Dimas juga sering menjadi aktor terciptanya girl Bahkan ikut mencatatkan nama di papan skor Mark Locke Kualitasnya juga tak perlu dirahukan lagi Sebagai sosok gelendang stylist dan petarung hebat Kemampuan Locke yang paling ketara adalah Visi bermain dan menjadi pemecah kebutuhan dari lini kedua Witan Sulaiman Kualitas paling menonjol dari seorang Witan Sulaiman adalah Kecepatan mengisir dari pinggir permainan Skill dan dribble menawan Serta nalurin menyerah pertahanan lawan Egi Maulana Fikri Kemampuan paling tentara yang dimiliki seorang Egi Maulana Fikri adalah determinasi yang tinggi Dibekali skill olah bola yang baik Ditambah kecepatan dan kelincahan melewati pemain lawan Membuatnya cukup sulit dihentikan Kekuatan utama bertumpu pada kaki kiri Yang kuat dan bertenaga Menurut kalian, siapakah pemain yang cocok mengisi line up sebagai seorang playmaker timnas? Mari kita dapatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football Oke, thank you and see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax